Sebagai salah satu program rutin bulanan dalam rangka ajang silaturahmi dan menambah wawasan Dharma Wanita Persatuan dan Gerakan Organisasi Wanita Sekabupatan Tapin. Khamis kemarin Dharma Wanita Persatuan gelar pertemuan rutin sekaligus sosialisasi pendidikan politik berwawasan gender. Bertempat di Pondopo Balah Hendang Rantau, Jubaida selaku Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupatan Tapin mengatakan Beberapa tahun belakangan ini diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi di aspek kehidupan. Oleh kerana itu melalui kegiatan ini diharapkan kesadaran tentang kesetaraan gender semakin meningkat di daerah Kabupatan Tapin. Dilaksanakan dengan harapan pemahaman kita tentang politik berwawasan gender. Lebih dimengerti kegiatan hari ini. Sasaran khususnya organisasi wanita yang ada di Kabupatan Tapin. Seperti kita ketahui, Dikriminasi berdasarkan gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan dan semua sektor penglawanan. Ini adalah fakta yang tidak dapat dikongkiri meskipun ada kemajuan yang terluku besar dalam kesetaraan gender dewasa ini. Kenyataan ini menunjukkan bahwa keyakinan itu masih tertanam kuat. Persoalan perwakilan perempuan menjadi penting. Mata-mata kita sadar bahwa dalam kehidupan sehari-hari, Kita melihat perempuan tidak secara proporsional terlibat dalam kehidupan di ranah publik. Oleh karena itu, peningkatan kurang perempuan dalam pembangunan yang berwawasan gender sebagai bagian integran dari pembangunan nasional. Mempunyai arti yang penting dalam upaya untuk mewujudkan kemisraan kejajaran yang harmonis antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, kegiatan yang bertemakan perang perempuan melalui partisipasi politik dalam pembangunan kerjasama tim penggerak PKK Kabupatan Tapin dan Dinas Pemberdayang Perempuan dan Perlindungan Anak menghadirkan narasumber dosen Fikib Universitas Lambung Mangkurat Kalsal.